Kepastian masa depan Povoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi pada ajang Liga Voli Korea musim depan mulai menemukan titik terang. Manajemen Dejong Jong Kwanjang Red Spark dilaporkan telah memperbarui kontrak Megawati untuk musim depan. Keputusan itu dibuat berkat performa konsisten Megawati bersama Red Spark pada Liga Voli Korea musim lalu. Pelatih Red Spark Ko Hye Jin mengaku jika pihaknya memperbarui kontrak dengan pemain berusia 24 tahun itu tanpa banyak keraguan. Megawati berhasil memainkan peran kunci dalam memimpin Red Spark ke babak playoff untuk kali pertama dalam 7 tahun terakhir pada musim lalu. Povoli asal Jember itu juga berhasil menyabut gelar MVP atau Most Valuable Player pada putaran pertama Liga Voli Korea serta terpilih dalam jajaran pemain All-Star V-Lague di musim pertamanya bersanding dengan Ratu Voli Korea Kim Myon Ko. Selain itu, Megawati berhasil mengoleksi 4 gelar MVP dalam satu musim debutnya. Red Spark memberikan kontrak baru bukan tanpa godaan. Kabarnya Red Spark siap menaikkan gaji Megawati 50% dibanding musim pertama. Dari laporan The Sports Time, musim lalu Megawati mendapat bayaran 100 ribu dolar AS atau 1,6 miliar rupiah per musim. Sementara untuk musim depan, naik menjadi 150 ribu dolar AS atau sekitar 2,4 miliar per musim. Ada peniga Korea Selatan musim 2024 sehingga 2025. Rencananya bakal berlangsung mulai Oktober 2024. Sementara saat ini Megawati masih bermain di Proliga 2024 bersama Jakarta Bin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton